Selamat datang kembali pada kuliah KL2102 Statika. Kali ini kita akan membahas tentang diagram gaya dalam, suatu cara untuk menggambarkan atau mempresentasikan nilai-nilai gaya dalam di seluruh struktur. Dari segmen yang lalu, kita sudah menghitung fungsi gaya dalam untuk seluruh struktur balok ABCD ini sebagai contoh. Jadi, kalau titik yang kita ingin cari gaya dalamnya berada di antara A dan C, kita gunakan fungsi-fungsi yang di sebelah kiri ini. Dan kalau kita ingin mencari atau menentukan gaya dalam pada bagian CD, kita gunakan fungsi-fungsi yang di sebelah kanan ini. Ini sudah kita turunkan pada segmen yang lalu. Namun, akan lebih baik apabila nilai-nilai gaya dalam ini digambarkan dalam bentuk grafik, sehingga nilainya bisa kita tinggal baca. Tidak perlu memasukkan nilai X satu per satu, tapi sudah ada grafik atau diagram yang menggambarkan nilai-nilai gaya dalam tersebut. Grafik tersebut dinamakan dengan diagram gaya dalam. Cara menyusunnya adalah kita buat grafik persis di bawah struktur balok yang ditinjau. Jadi, kalau baloknya begini, di bawahnya kita buat diagramnya. Misalnya, gaya normal untuk seluruh struktur ini, tadi sudah kita hitung, baik dari A sampai C maupun C sampai D, nilainya 0. Jadi, konstan. Dan kita bisa gambarkan gaya normalnya, konstan sebesar 0 saja. Tidak ada meningkat atau menurunnya, tidak terdapat di sini karena nilainya hanya memang 0. Untuk gaya geser, tadi fungsinya ada 2. Pertama, untuk bagian A sampai C ini, 80 dikurangi 20X, artinya dari A ini nilainya 80 karena X sama dengan 0, lalu kemudian makin berkurang-berkurang karena dikurangi dengan 20X, sampai dengan C. Lalu, pada bagian CD, kita juga sudah dapatkan nilai gaya geser V itu adalah 75 kN, sehingga kalau kedua fungsi itu digambarkan, kita dapatkan garis seperti ini. Jadi, V-nya itu mulai dari 80, kemudian berkurang sebesar 20X sampai ujung sini, nilainya minus 80, kemudian pada bagian ini meningkat menjadi 75. Selanjutnya, untuk momen lentur ada 2 persamaan juga. Untuk bagian A sampai C ini, persamaannya berbentuk parabola, minus 10X kuadrat, tambah 80X, kurangi 150. Sedangkan untuk bagian CD, dari kanan itu momen lenturnya bernilai minus 75X. Kalau kedua fungsi itu kita gambarkan, kita akan dapatkan bentuk seperti ini, jadi bagian parabolanya dari A sampai C, kemudian linier minus 75X, dari sebelah kanan ini. Pada diagram ini, kita cukup mencantumkan nilai-nilai yang penting, kalau linier di ujung-ujungnya sudah cukup, kalau parabola mungkin di ujung, serta di tempat-tempat di mana nilainya maksimum. Dengan adanya diagram ini, kita tinggal membaca saja dari satu titik ke arah bawah, kita akan dapatkan nilai gaya normal di situ, gaya geser di situ, kemudian ke bawah lagi, gaya momen lentur di sana. Kemudian kalau kita pindah ke titik yang lain, kita tinggal baca lagi ke bawah, kita akan dapatkan nilai gaya normalnya, gaya gesernya, dan momen lenturnya. Demikian seterusnya untuk setiap titik, kita tinggal membaca, dan ini akan jauh lebih memudahkan bagi yang akan mendapatkan nilai-nilai gaya dalam tersebut. Demikian pengenalan bagaimana membuat diagram gaya dalam pada suatu struktur. Pada beberapa segmen berikutnya, kita akan melihat beberapa contoh pembuatan diagram-diagram gaya dalam untuk struktur yang berbeda-beda. Sampai bertemu pada segmen berikutnya.